Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai pengaturan mouse, yaitu mengganti klik kiri dengan klik kanan. Kalian bisa menggunakan pengaturan ini jika mouse kalian, tombol utamanya atau tombol kirinya rusak. Sekarang bagaimana cara menggantinya? Untuk menggantinya, kita harus pergi ke set dengan mouse. Yang pertama tentunya, jika kalian membuka start menu, kalian bisa ketikan mouse seperti ini. Dan di sini kalian pilih mouse setting. Maka akan tampil menu settingan mouse. Selain itu, kalian juga bisa mencari settingan mouse dengan mengklik start. Dan kalian pilih settings. Di sini, kalian pergi ke bagian device. Setelah itu, kalian pilih mouse. Atau, kalian pilih start kembali. Kalian pilih setting. Dan di sini, kalian ketikan kembali mouse. Semuanya sama saja. Untuk mengganti tombol utama mouse, kalian bisa pergi ke pilih tombol utama kalian. Di sini, settingan awal untuk mouse adalah klik kiri. Dari left, kalian pilih menjadi right seperti ini. Dan sekarang kita lihat. Kita sudah tidak bisa menggunakan klik kiri. Sekarang kita lihat di sini. Di sini, tulisannya adalah kanan. Tetapi di gambar mouse ini, kita klik adalah kiri. Di sini, tulisannya kanan. Di sini, kiri. Dan sekarang kita ganti. Di sini, kiri. Di sini, tetap kiri. Hanya seperti itu saja. Selain menggunakan menu settings, di sini. Jika kalian masih menggunakan Windows 7 ataupun Windows 8. Kalian bisa pergi ke control panel. Sekarang kita buka start menu. Di sini. Kalian ketika. Control panel. Di sini. Tentunya, di sini juga sudah terdapat mouse. Tapi kita akan membuka control panel. Di sini. Adalah tampilan control panel. Kalian bisa pergi ke pengaturan mouse. Dengan cara pergi ke search. Dan kalian ketikkan mouse. Seperti ini. Dan kalian pilih change mouse setting. Atau kalian pilih mouse saja. Semuanya sama saja. Dan kalian juga bisa. Kita cancel. Kita kembalikan ke awal. Selain pergi ke kotak pencari. Selain juga bisa. Pergi. Dengan memilih. Free by. Kategori. Kalian ganti. Menjadi. Large icon. Atau small icon. Tentunya di sini kita pilih large. Setelah itu. Di sini. Kita pilih mouse. Dan akan. Menampilkan menu yang sama. Yaitu. Menu property mouse. Hanya terdapat perbedaan sedikit. Sekarang kita bandingkan. Dengan. Menu settings. Yang perlu kalian ketahui. Sebelah kanan ini. Adalah menu settings. Dari Windows 10. Kalian bisa memanggilnya. Menu settings modern. Sedangkan. Yang sebelah kiri. Adalah menu settings. Atau control panel tradisional. Di sini. Kita kembali lagi. Pada bagian button configuration. Di sini. Kalian pilih. Switch. Primary. And secondary. Button. Di mana di sini. Sebelum kita memilih. Terdapat tulisan. Pilih kotak cetang ini. Untuk membuat tombol. Yang kalian gunakan. Untuk fungsi utama. Atau klik kiri. Sekarang kita klik. Dan sekarang. Seperti kalian lihat di sini. Di sini. Kita memiliki. Tampilan. Dari mouse. Dan sekarang. Kita bandingkan. Kita close. Kita sudah tidak bisa. Menggunakan klik kiri. Karena di sini. Sudah menjadi klik kanan. Untuk. Tombol utama. Mouse. Di sini. Tentunya. Sekarang kita sudah memiliki. Ambilan. Mouse. Dari mouse properties. Tentunya. Jika kita mengklik. Kanan. Dengan kata lain. Kita sudah mengganti. Tombol utamanya. Pada bagian menu. Di sini. Yang nyala adalah. Tombol kanan. Sedangkan di sini. Adalah tombol kiri. Jadi. Jika kita klik kiri. Menyala adalah. Klik kanan. Sedangkan di sini. Klik kiri. Sedangkan di sini. Klik kirinya. Tidak aktif. Sekarang. Kita sudah merubah. Pengaturan mouse. Dari tombol utama. Klik kiri. Menjadi klik kanan. Sekarang di sini. Kita bandingkan kembali. Berbeda dengan. Indu setting. Windows 10. Di sini kalian harus memilih. Apply. Atau kalian pilih. Oke. Sekarang kita klik. Dan sekarang. Settingan mouse kalian. Sudah. Berubah. Kita sudahi. Ajan kita. Terima kasih. Terima kasih.